Tersangka ujaran kebenjian IGD Ari Astina atau Jering SID kembali menulis surat dari dalam penjara. Surat ditulis Jering pada hari ini, selasa 1 September 2020, dan diunggah di akun Instagram istrinya Nora Alexandra. Kali ini surat itu lebih banyak ia tunjukkan untuk istrinya Nora Alexandra. Dalam surat yang kedua ini, Jering meminta istrinya agar kuat. Dikutip dari tribunews.com, ia juga menyinggung soal siapa kawan dan siapa lawan setelah dirinya tersandung kasus hukum. Sebelumnya pada Kamis 27 Agustus 2020 lalu, Jering juga menulis surat dari penjara. Surat tersebut ditulis setelah kasusnya dilimpahkan kekejaksaan. Dalam surat yang dibacakan sendiri ada 3 poin yang menjadi penegasan Jering. Di antaranya, ia meminta Ikatan Dokter Indonesia atau Kementerian Kesehatan melakukan penelitian terhadap dirinya. Pasarnya, hasil swab tes Jering dinyatakan negatif meski ia mengaku melakukan kontak dengan ratusan orang. Jering juga mengungkapkan alasan mengapa ia mengajukan penangguan penahanan meski akhirnya ditolak oleh polisi. Digataui setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh tim Jaksa, Jering menjalani proses pelimpahan tahap 2 pada Kamis 27 Agustus 2020. Pelimpahan dilakukan oleh penyidik Polda Bali ke pihak Jaksa setelah dilimpahkan penanganan perkara dukaan ujaran kebencian yang menjerat Jering akan menjadi kewenangan Jaksa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!